Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Kali ini saya tidak memberikan materi ya Jadi kali ini saya akan mencoba memberikan pengantar Jadi masalah kars ini menarik Dan di Indonesia ini ada Mestinya ada banyak sekali individual Atau kelompok-kelompok riset Yang konsentrasi di bidang kars Terutama di kajian hidrologinya Nah salah satu yang menurut saya sangat intensif Menelaah tentang kars Adalah di Universitas Gajah Manda Di UGM yaitu kars research group Yang dipimpin oleh Pak Cahyo Nugroho Aci Mohon maaf kalau sudah ada pergantian Tapi terakhir saya bertandang ke kars research group ini Di UGM itu kalau tidak salah tahun 2019 rasanya Itu ada Pak Cahyo disitu Tentunya ada Mas Ahmad Cahyadi juga Nah grup ini intensif sekali Menelaah tentang kars Salah satu yang menjadi objek Adalah kars yang ada di sekitar Yogyakarta Yaitu di Gunungan Selatan Mungkin juga ada di daerah Pantai Utara Saya belum mempelajari list publikasinya Tapi yang jelas yang sudah saya baca Adalah yang di Gunung Kidul Dan di Wonosari Jadi menurut saya ini adalah effort yang luar biasa Oleh Pak Cahyo dan kawan-kawan Yang mana hasil researchnya itu Banyak yang disampaikan Disebarkan secara open access Dengan berbagai media Jadi saya salut Salam hormat untuk Pak Cahyo dan kawan-kawan disini Nah hari ini saya akan melakukan preview Memberikan preview tentang presentasi ini Jadi introduction to kars hydrology Yang akan disampaikan oleh Mas Hendi Fatur Rahman Jadi disini Kalau saya tidak keliru Ini tentang sistem kars di Filipina Ini akan menjadi menarik ketika Kita akan nanti coba baningkan Apa bedanya kars di Indonesia dengan di Filipina Yang jelas iklimnya sama Kemudian Saya tidak tahu curah hujan Curah hujan mungkin beda Tapi iklim mestinya masih sama Yang jelas berbeda Yang lain adalah kondisi geologinya Jenis batu gampingnya Umurnya Dan mungkin masalah Apa namanya Setting geologinya ya Kemiringan lapisannya Kemudian kontak Antara batu gamping itu Dengan lapisan yang di atas dan di bawahnya Kemudian juga Apakah batu gamping di Filipina ini Sama seperti di Indonesia Yang boleh dikata dihantam Oleh proses tektonik dari segala arah Begitu ya Jadi kalau makanan itu seperti kerupuk Begitu ya Nah Jadi apakah seperti itu sama Mari kita simak Apa presentasinya Dan saya mengimbau kepada para mahasiswa Kuliah Kars Hidrogeology Juga bisa Menonton video ini Terima kasih Selamat pagi Selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menonton